Nah hari ini saya mau sampaikan bahwa sepanjang bulan Juni ini kita akan masuk di dalam tema bahwa hati Bapak akan kembali kepada anak dan hati anak kembali kepada Bapak. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu mengasihi bumi ini, Tuhan itu mengasihi setiap kita. Kita buka sama-sama di Malayaki yang keempat ayat yang keenam. Malayaki yang keempat ayat yang keenam, kita baca bersama-sama ya ayat firman Tuhan ini. Malayaki yang keempat ayat yang keenam dalam hitungan yang ketiga. Satu, dua, tiga. Maka ia akan membuat hati Bapak-Bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada Bapak-Bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tuhan mau setiap kita itu punya hati kembali kepada Bapak. Bapak di sini berbicara mengenai Bapak Jasmani kita maupun Bapak Rohani kita atau Bapak kita yang di surga. Teman-teman hari-hari ini hubungan kita, hubungan di dalam institusi yang paling kecil yang namanya keluarga itu sedang dicoba dirusak oleh iblis dengan hubungan yang buruk antara anak dan Bapak. Antara anak yang Bapak, saya menemukan, saya membaca statistik gitu ya bahwa sepanjang tahun 2023, tahun lalu ya itu ada 463.654 kasus perceraian. Artinya ada 400 ribu lebih orang bercerai. Dampaknya itu bisa paling besar adalah kepada anak-anak yang ada. Bayangkan 400 ribu orang loh itu banyak banget. Mungkin teman-teman ada orang tuanya yang hari ini sedang bergumul dengan hubungan mungkin mama papanya atau sudah lama atau mungkin baru atau mungkin di ujung perceraian. Hari ini kita sedang mengusahakan, hari ini kita sedang berusaha yuk sama-sama memulihkan keadaan itu biar hati kita itu kembali kepada Bapak. Kenapa perceraian itu adalah bukan rencananya Tuhan. Bahkan Tuhan itu benci yang namanya perceraian. Betul? Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia, tidak bisa dipisahkan manusia. Jadi rencana Allah tentang pernikahan adalah satu kali seumur hidup bahkan sampai maut memisahkan. Jadi kalau ada perceraian itu adalah ego manusia atau roh jahat yang bekerja di dalamnya. Oleh sebab itu hari ini kita menyadari apa yang bisa menjadi bagian kita. Apa menjadi bagian kita anak muda sebagai anak-anak, sebagai anak Tuhan hari ini. Apa yang menjadi bagian kita? Yuh hati kita kembali kepada Bapak. Tidak ada yang sempurna. Bapak kita di muka bumi ini tidak sempurna. Betul? Mereka ada kekurangannya sama seperti kita. Mereka juga punya kekurangan dan punya kelebihan sama seperti kita hari ini. Kadang-kadang kita bisa melihat bukan ketika saya berbicara bahwa Bapak itu tidak sempurna. Karena artinya mengiakan atau melegalkan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan yang mereka lakukan. Tetap, tetap perilaku yang buruk, perilaku yang jahat. Karena ada beberapa mungkin Bapak-Bapak di dunia ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada, ada Bapak-Bapak di dunia ini yang justru menganiaya, yang justru melakukan kekerasan, yang justru bukan melindungi, tapi justru malah merusak hubungan atau malah merusak keadaan. Anak ada seperti itu. Bukan perilakunya yang kita setujui, bukan. Tetap itu salah, betul ya. Tetapi pribadinya, pribadinya itu hari ini yang kita mau belajar bersama-sama untuk menghormati. Bahkan mirman Tuhan, di sepuluh perintah Tuhan ada perintah salah satunya adalah hormatilah orang tuamu, bukan. Bagaimana kita menghormati orang tua kita. Hari ini biar hati kita, seburuk-buruk apapun orang tua kita, seburuk apapun Bapak kita di bumi ini, kita mau belajar untuk mengasihi. Kita mau belajar untuk hati kita kembali kepada Bapak kita, kembali kepada orang tua kita. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Tuhan sudah merancangkan kita lahir di keluarga siapa? Tidak ada yang tahu, bukan di undi di sorga, bukan. Tuhan kira-kira sudah buat nama, terus habis itu dilipat-lipat gitu. Oh ini keluarga, ini masuk di keluarga mana gitu? Enggak. Tuhan sudah merancangkan kita ada di keluarga siapa? Dan keluarga bagaimana? Tuhan sudah merancangkan itu. Enggak pernah kebetulan, katakan tidak kebetulan. Sekali lagi tidak kebetulan. Tidak kebetulan kita itu ada di dalam keluarga kita. Hari ini kita patut bersyukur. Hari ini kita patut naikkan di dalam hati kita, walaupun mungkin enggak sempurna keluarga kita. Mungkin kita bisa melihat enak loh keluarga si A, enak loh keluarga temanku, lengkap, komplit. Ada papa, mama, keluarganya harmonis, keluarga ku enggak harmonis. Keluarga ku papa, mama isinya bertengkar terus. Mungkin gitu ya. Atau mungkin isinya bicara soal uang terus. Mungkin banyak hal yang berbeda-beda. Bayangkan di sekitar ratusan banyak orang ini punya keluarga masing-masing yang berbeda-beda. Dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dengan persoalan masing-masing. Betul? Nah hari ini kita mau lihat kenapa sih gembaran tentang Bapak di muka bumi ini itu dihancurkan sedemikian rupa. Dirusak sedemikian rupa supaya kita ini enggak percaya lagi kepada Bapak. Supaya kita ini menjadi pribadi yang enggak utuh. Karena kalau hubungan kita dengan Bapak kita rusak. Kalau hubungan dengan Bapak kita rusak, kita kemanapun kita akan membangun hubungan. Kalau tidak dipulihkan, kemanapun kita akan membangun hubungan juga tidak akan sehat. Jadi kemanapun kalau selama hubungan kita itu tidak penuh dulu kasih kita di rumah. Kemanapun kita akan pergi, kita akan menjadi pribadi yang membangun hubungan itu tidak sehat. Yang ada kita justru menjadi pribadi yang butuh kasih sayang kemana-mana kita. Kita apa ya namanya seperti kayak mengambil, membutuhkan kasih sayang sedemikian rupa. Karena apa? Karena di rumah tidak cukup. Karena di rumah tidak penuh kasih sayangnya. Oleh sebab itu generasi muda, saya rindu untuk setiap kita hari ini mengalami kembali. Kita kembali kepada hati Bapak. Kita kembali lagi merasakan di rumah ini harus penuh dengan kasih Bapak. Supaya dunia ini tidak memberikan sesuatu yang salah, yang keliru, yang mengatasnamakan kasih padahal mereka mengambil, padahal mereka menghancurkan hidup seseorang. Demikian pula kalau kita haus, kita harus menemukan minuman yang tepat kan untuk memuaskan rasa haus kita. Benar? Kalau kita misalnya haus, kalau kita minum justru minuman yang membuat kita semakin kering tenggorokannya, itu tidak menyelesaikan. Dan kemanapun, kemanapun kau pergi, kalau haus kasih sayang tidak penuh cinta daripada Bapak itu tidak penuh dalam kehidupan kita. Maka kemanapun, kita coba minum untuk memuaskan sayang, memuaskan kasih, mencukupkan kasih itu. Tidak bisa. Kita mulai mencari dari satu orang menjadi pasangan kita, kok rasanya tidak puas, rasanya tidak satisfy. Karena memang tidak bisa. Nanti ganti lagi dua bulan berikutnya, cari yang lain, pasangan yang lain, mungkin sama yang ini cocok. Tidak cocok juga. Terus, berterus, menerus, gonta, ganti. Kenapa? Karena mencoba mencari, mencari jawaban siapa yang bisa memuaskan, siapa yang bisa memenuhkan kasih dalam hidupku. Tidak ada. Karena yang diperlukan adalah kasih Bapak. Terus, tapi itu kalau hubungan kita dengan Bapak, hubungan kita dengan Bapak di dunia ini, hari ini, sedang tidak baik-baik saja belajar. Kita mau hati kita kembali kepada Bapak. Hati kita mau kita bawa, pulihkan, kita mau berdoa untuk memulihkan hubungan kita. Memang tidak mudah, tidak mudah memang. Kalau memang kita punya keluarga yang ideal, yang gak ada keluarga ideal sih gak ada. Tetapi kalau kita di dalam keluarga yang baik-baik saja, itu lebih mudah. Agak sulit kalau kita di dalam keluarga yang mungkin tidak sedang baik-baik saja. Tetapi janji Tuhan ini bahwa Tuhan akan memulihkan hati Bapak akan kembali kepada anak. Dan hati anak akan kembali kepada Bapak. Amin. Itu adalah janji Tuhan. Setelah itu kita tahu, Maliaki adalah kita perjanjian lama terakhir. Baru kita lanjut ke Matius. Beberapa ratus tahun Tuhan berhenti berbicara. Setelah itu baru ada perjanjian baru Matius. Saya yakin bahwa janji ini, janji ini adalah sesuatu yang penting. Tidak ada di dalam firman Tuhan. Ayat yang tidak penting itu tidak ada. Dan ini ditulis di akhir. Disertakan di akhir perjanjian. Dan ada perjanjian baru yang mengikutinya. Saya berdoa sungguh-sungguh bahwa janji ini adalah untuk setiap kita. Amin. Kita akan melihat. Orang-orang akan kembali hatinya. Kenapa sih? Kenapa hari ini seringkali hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan Bapak kita menjadi retak? Karena mungkin ada trauma demi trauma. Mungkin kita pernah dikutukin atau kita mungkin pernah dilukai atau mungkin kita pernah tidak dianggap. Tiba-tiba tadi sebelum saya naik ke sini. Tiba-tiba diingatkan tentang peristiwa bagaimana Daud itu ditolak oleh keluarganya. Kalau kita baca ada di Masmur. Bagaimana Masmur 37. Tidak usah dibuka 37 ayat yang Masmur. Tadi Masmur berapa ya? Saya baca. Oke. Masmur 27. Bahkan di sana dikatakan di ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sama seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, membuang aku. Itu tuh benar-benar terjadi. Itu tuh benar-benar terjadi. Bukan cuma di sinetron-sinetron ya. Anak tertukar, anak dibuang gitu. Bukan cuma itu. Tapi terjadi. Sejak dari dulu tuh terjadi. Bagaimana Daud itu dibuang. Bagaimana Daud itu tidak dianggap oleh keluarganya. Di pesta yang besar. Ada nabi besar datang. Kita tahu kisahnya. Ada nabi besar datang ke rumahnya Daud. Untuk mencari seorang raja. Semua berpesta. Semua datang. Semuanya pakai baju yang bagus. Ayah, ibu, dan anak-anaknya semuanya. Kecuali Daud. Daud diperintahkan. Daud ditinggalkan di Padanggurun untuk mengembalakan domba. Dua, tiga ekor itu. Tidak dianggap. Bayangkan. Ketika saya merenungkan itu, iya ya. Sekalipun mungkin Bapak di dunia ini tidak menganggap kita. Mungkin ada yang terserah langkau di Jogja. Masih hidup atau tidak hidup. Tidak peduli lagi. Pokoknya sekali berangkat. Atau mungkin apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita perhatikan bagaimana Daud itu bersaksi di masmur-masmurnya. Yang dihadapi Daud itu adalah singa beruang. Betul? Ketika ada singa dan beruang menerkam domba itu. Dia mencoba membuka, melepaskannya dengan membuka mulutnya. Menghajarnya. Bayangkan. Benar-benar mungkin keluarganya sudah tidak peduli lagi. Daud itu mau mati di Padanggurun. Menjadi gembala dua, tiga ekor. Sudah tidak peduli lagi. Apa yang terjadi sama Daud mungkin sudah keluarganya itu tidak peduli lagi. Tapi lihat, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku. Tapi Tuhan itu menyambet aku. Demikian pula. Sekalipun mungkin Bapak kita di dunia ini tidak sempurna. Ada satu pribadi Bapak kita yang disurda. Yang benar-benar mengasihi kita. Yang benar-benar, sekali lagi kasih Bapak di dunia ini mungkin tidak sempurna. Wajar karena mereka adalah sama seperti kita manusia. Betul? Tetapi ada satu pribadi. Ada kasih Bapak. Ada pribadi Bapak hari ini yang saya berdoa. Biar kasihnya itu memenuhi kita sekali lagi. Sehingga hati kita kembali kepada Bapak. Sehingga kita mudah untuk kita mencintai. Mudah untuk kita mengasihi. Karena apa? Karena kita penuh kasih di dalam rumah. Kita sudah mengalami kepenuhan kasih itu di dalam rumah. Keluar dari tempat ini, keluar dari sini. Kita tidak menjadi pribadi yang haus. Akan kasih sayang. Menjadi pribadi yang menginginkan, yang harus mendapatkan. Pokoknya aku berela memberikan segala sesuatunya. Supaya dicintai, supaya dikasihi. Ada satu pribadi yang kau enggak harus memberikan segala sesuatunya. Tapi mencintai, mengasihi. Yaitu pribadi Bapak. Dan pribadi Bapak itu nyata. Dalam setiap kehidupan kita. Kalau bulan lalu kita berbicara mengenai roh kudus. Banyak berbicara mengenai roh kudus. Hari bulan ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita kembali kepada Bapak. Bahati Bapak. Kita menjadi anak. Amin. Kita buka sama-sama di Matius yang ke-enam. Matius yang ke-enam, ayat yang kita baca, ayat yang ke-7. Lagi pula, dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di situ dikatakan, mereka menyangka bahwa mereka banyak berkata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sebelum kamu minta kepadanya ini, kita semua tahu ini adalah mengenai doa Bapak kami. Ayat yang ke-9. Karena itu berdoa lah demikian. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendamu di bumi seperti di surga. Sampai di sini dulu. Kita akhirnya melihat, kita itu punya Bapak yang di surga. Ini adalah sesuatu yang real, yang nyata untuk setiap kita. Saya pernah jadi kid pastor dulu sebelum youth pastor. Jadi saya pernah pegang pengembalaan anak, gereja anak di GMS beberapa tahun yang lalu. Terus ada satu anak saya, anak rohani ya, anak ikilkit ya pastinya. Terus anak ini tuh gak punya, bukan gak punya papa. Dia lahir di keluarga yang mama papahnya tidak rukun atau broken. Sehingga papahnya tinggal di tempat yang lain. Tinggal di kota yang lain. Dan anak ini tumbuh tanpa kasih sayang seorang papa. Suatu ketika, entah apa yang terjadi, dia sering kena bully sama teman-temannya. Dia sering kena bully, dia sering dihina, sering diecek. Sampai suatu ketika papahnya itu pulang, datang. Suatu sore gitu ya papahnya itu pulang. Saking gembiranya anak ini, dia keluar dari rumahnya. Terus dia cerita, dia teriak, dia panggil teman-temannya dan dia berkata demikian. Aku punya papah, aku punya papah. Papahku ada sekarang, aku punya papah, papahku ada sekarang. Walaupun itu momen sebentar, karena papahnya juga harus akhirnya pergi meninggalkan dia lagi. Ternyata peranan papah yang benar-benar ada itu penting untuk dalam kehidupan seseorang. Betapa bangganya dia melihat papahnya itu ada di rumah. Betapa bangganya dia melihat ternyata aku punya papah. Karena mudah kita semua punya bapak, kita semua punya papah yang ada sungguh-sungguh nyata. Bapak yang Yesus sebutnya juga bapak, karena dia sih sulung. Yesus menjadi sulung bagi setiap kita. Kita punya papah yang nyata, bukan cuma hanya sekedar seperti kayaknya jauh dan dia tidak mengerti. Bapak kita sangat-sangat mengerti kita. Ketika saya merenungkan ini, kita harus mengingat. Bahwa kita ini punya bapak itu ada untuk setiap kita. Nggak cuma status saja, nggak cuma gelar saja, enggak. Tetapi benar-benar ada dan untuk setiap kita. Kayak seperti anak kecil ini, kayak seperti anak kecil yang berkata kepada teman-temannya, aku punya bapak loh, aku punya papah loh. Papahku ada di rumah. Selama ini mungkin ketika teman-temannya, ketika mungkin dia enggak punya papa, dipulih sama teman-temannya, direndahkan sama teman-temannya, mungkin enggak ada yang melani dia, mungkin enggak ada yang ngerti perasaannya dia. Hari ini, ketika saya mempersiapkan ini, saya merenungkan, iya ya penting banget kita menyadari bahwa bapak itu ada untuk setiap kita. Kita tidak menjadi anak yatim, kita enggak menjadi anak yatim pihatu, kata Yesus. Kita punya bapak. Dan ada berkatnya di sana, amin. Ada berkatnya di sana. Kalau kita lihat di doa bapak kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kendamu di bumi seperti di surga. Yang pertama kita melihat, apa sih berkat ketika kita punya bapak, kita menyadari bahwa kita itu punya bapak yang di surga. Rumah kita itu bukan di bumi ini. Kita suatu saat nanti akan pulang semuanya ke surga. Bapak memenyiapkan rumah kita. Semua nanti kita akan dijemput, kita akan pulang. Waktunya masing-masing. Teman-teman kayak seperti teman-teman kuliah gitu ya. Nanti semua punya waktunya masing-masing, suatu ketika nanti kita akan pulang ke rumah bukan? Sama halnya. Rumah kita bukan di muka bumi ini. Sementara kita di muka bumi ini. Kita akan pulang bersama-sama, tinggal bersama dengan bapak kita. Dan bapak itu ada untuk setiap kita. Kabar baiknya ada berkat di sini bahkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kendamu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Di bumi ini seperti di surga. Ketika saya merenungkan ini, tiba-tiba ada satu, ada satu remah yang kuat di dalam hati saya bahwa bapak itu punya rencana ilahi untuk kita. Yang pertama catat bahwa bapak itu punya rencana ilahi untuk kita. Di bumi ini seperti di surga. Bapak itu punya rencana ilahi untuk setiap kita. Si A, kamu akan tinggal, kamu akan lahir di keluarga ini. Aku punya rencana untuk masa depanmu. Tuhan sudah menyerancangkan setiap kita. Tuhan itu punya planning, master plan untuk setiap kita masing-masing. Memang planningnya Tuhan itu tidak membawa kita di jalan lurus yang terus membuat kita mudah untuk sampai ke tujuan. Tidak ada prosesnya, ada rencananya. Kalau teman-teman lihat gedung ini, enggak gedung ini ya, bangunan ini, mall ini, enggak tiba-tiba kita mau dari bawah langsung sampai ke atas. Tiba-tiba sampai gitu enggak ada jalan-jalan lain yang harus kita tempuh untuk sampai ke tujuan. Sama dengan hidup kita. Tuhan punya rencana masing-masing. Sama semuanya. Tuhan punya rencana masing-masing, tapi mungkin jalannya itu berbeda-beda. Sadari, tetapi sadari bahwa Tuhan itu punya rencana ilahi. Tuhan pengen ketika kita berdoa, Tuhan jadilah kehendakmu. Di bumi ini seperti di surga, datanglah kerajaanmu ya Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Biar di bumi ini seperti di surga, tiba-tiba saya ingat bahwa Tuhan itu di surga punya rancangan untuk setiap kita. Untuk setiap kita. Kalau mungkin Bapak Jasmani kita di muka bumi ini, tipikalnya, tipenya itu adalah ngalir aja, yaudah jalanin aja. Mungkin enggak punya rencana, enggak punya rancangan untuk setiap kita. Bapak kita yang di surga punya rancangan untuk setiap kita. Kita mau menjadi apa? Enggak pernah kebetulan loh. Enggak kuliah di mana? Itu atas berkatnya Tuhan. Faktanya, banyak orang, ribuan orang, pengen kuliah di tempatmu tidak bisa. Faktanya, ribuan orang pengen duduk di posisimu saat ini, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena semua ini adalah berkat daripada Tuhan. Kita bisa kuliah di mana, kita bisa pelayanan di mana, kita bisa makan apa-apapun. Mungkin bahkan kita makan cuma dua kali sehari, ada yang bisa makan satu kali sehari, ada yang bisa makan tiga kali sehari, macam-macam. Itu adalah berkat daripada Tuhan. Itu adalah berkat daripada Tuhan untuk setiap kita. Bukan karena kita hebat, bukan, tetapi itu adalah berkat daripada Tuhan. Kita tahu di Yeremia 29 ayat yang ke-11, Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan itu tahu rancangan untuk setiap kita, yaitu demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan untuk setiap kita katakan amin. Bukan cuma asal mengalir, bukan cuma ngikutin arus saja, bukan. Cuma Tuhan mau bawa kemana, bukan, tapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan untuk masa depan kita. Yang hari ini kita enggak tahu, yang hari ini mungkin kita belum mengerti, kenapa ya Tuhan, kok bisa begitu ya? Tuhan tahu, tapi kita hari ini belum tahu. Saya tidak pernah kebayang, akan ada di posisi saya sekarang ini, enggak pernah kebayang. Saya pernah ceritakan, saya bukan tipikal orang yang bisa ngomong di depan banyak orang, bukan. Saya orang belakang panggung lah. Kenapa Tuhan sampai bawa di jalannya panjang, enggak langsung tiba-tiba sampai, enggak prosesnya demi proses harus dialami. Setiap kita, orang muda, saya pernah ada di usia Anda, saya pernah ada di pergumulanmu, saya pernah mengalami, mungkin enggak sama, tetapi di dalam fase-fase hidupmu hari ini, saya pernah mengalaminya. Tapi percayalah pegang ini teguh, bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik untuk hidupku. Katakan amin. Suatu ketika saya pernah ceritakan. Jadi, waktu itu kami keluarga ada dalam satu proses yang tidak enak, dimana waktu itu ada krisis ekonomi, krisis ekonomi itu benar-benar krisis 98, 98, 99 krisis, semuanya itu kondisinya tidak baik-baik saja, keluarga kami pun demikian. Sehingga itu ada beberapa hal yang membuat kami mengalami kondisi yang sulit. Salah satunya adalah untuk kuliah waktu itu. Saya ingat, jadi waktu adik saya juga sedang kuliah, kondisinya tidak memungkinkan. Akhirnya, harus berhenti kuliah, adik saya harus berhenti kuliah, dan dia mulai kerja. Mulai bekerja. Mulai bekerja dari jaga toko, jadi desain, apa namanya, desain grafis. Sampai suatu ketika dia masuk ke satu perusahaan, air minum, botol yang air mineral itu ya, yang cukup terkenal. Kerja di sana, beberapa tahun dipercaya, dan lain-lainnya. Sampai suatu ketika Tuhan itu bawa, itu itu tidak mudah. Kami memuji Tuhan sudah, sudah di dalam Tuhan, sehingga ketika proses itu terjadi, kita berkata bahwa, percaya bahwa Tuhan itu, memegang masa depan kita. Tidak mudah loh, yang lain kuliah, kami harus bekerja. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman di sini, yang mengalaminya. Yang lain mungkin, yang lain, untuk, pengen sesuatu itu mudah, kita harus berusaha, dan kita harus menahan diri, bukan karena ada barang, tapi tidak ada. Jadi prosesnya itu tidak mudah. Sampai suatu ketika, akhirnya bisa bekerja, mendapatkan berkat sendiri, dikelola sedemikian rupa, akhirnya dia bisa kuliah. Berapa tahun sebelum ini, lulus. Di teman-temannya sudah lulus lama, sudah bekerja dan segala sesuatunya, akhirnya puji Tuhan, dia bisa lulus waktu itu. Tidak mudah memang, tidak mudah. Tidak selalu jalannya itu, baik. Tidak selalu jalannya bukan baik. Tidak selalu jalannya itu lancar, enggak. Kadang-kadang Tuhan izinkan, hal-hal terjadi, kesulitan demi kesulitan, tapi percayalah, bahwa Tuhan itu punya rancangan, yang terbaik, selalu pegang ini, bahwa Tuhan itu, bukan merancangkan kecelakaan, tetapi Tuhan itu merancangkan, hari depan yang penuh dengan harapan. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, kesulitan apapun, pegang bahwa kita itu punya Bapak, yang punya rancangan, yang merancangkan masa depan kita, penuh dengan harapan. Bukan Bapak yang asal-asalan, bukan Bapak yang ya wes, ngikut aja nge-flow, nanti Tuhan mau bawa kemana, atau nanti berkatnya kemana. Ya betul itu memang nanti, Tuhan membawa kita berkatnya kemana. Tetapi, Tuhan kita, Bapak kita yang di surga, itu tidak asal-asalan, merancangkan hidup kita. Jangan salah, bahkan engkau lahir di keluarga seperti apa? Bahkan engkau lahir di suku apa? Bahkan engkau lahir di tahun berapa? Engkau kuliah di mana? Itu tuh gak pernah kebetulan. Tuhan punya rencana yang sempurna. Amin. Mungkin kau sudah sering mendengar hal ini, tapi saya mau sungguh-sungguh, Bapak kita itu ada, dan dia benar-benar ada di dalam surga, kita dirancangkan sesuatu, ingat bahwa Tuhan itu merancangkan sesuatu yang, untuk masa depan kita itu yang indah. Berkat pertama, bahwa Bapak punya rencana ilahi untuk setiap kita. Jangan pernah anggap remeh, jangan pernah anggap, jangan kita seperti tidak punya Bapak, tapi kita punya Bapak, dan kita pegang janji itu. Kita punya pegang janji itu. Saya berdoa teman-teman, sehingga teman-teman ketika keluar dari tempat ini, tidak menjadi pribadi, yang tidak tahu mau kemana, dan menjadi pribadi, yang tidak mengerti harus berbuat apa, tetapi setiap kita keluar dari tempat ini, kita mengerti bahwa, aku dikasihi ada rencana, dalam rencana ilahi, dalam hidupku yang Tuhan sedang rancangkan. Buruk apapun, sesulit apapun hari ini, seterpejoknya kita seperti apapun, terus pegang, Tuhan punya rencana. Amen. Kenapa jalannya terus, kadang-kadang gak lurus, gak mulus, karena Tuhan mau membuat kita, menjadi pribadi yang, dibentuk menjadi pribadi yang kuat, dibentuk menjadi pribadi, yang hebat, bukan menjadi anak gampangan. Aku mengalami proses ini, supaya aku menjadi anak yang kuat. Aku dipengalami proses yang tidak mudah ini, supaya aku menjadi, anak-anak yang tidak gampangan, gak cengeng, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit pengen, akhiri hidup. Bukan kayak gitu, tetapi kita menjadi orang yang kuat, karena percaya bahwa Tuhan itu, punya rencana. Amen. Yang berikutnya, disini dikatakan bahwa, ayat yang ke-11, Matius yang ke-6, ayat yang ke-11, berikanlah pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kepada kami, hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak itu, yang kedua, bahwa Bapak itu, mencukupi kebutuhan kita. Mencukupi kebutuhan kita. Di surga, atau di, rancangan daripada Bapak itu, sudah menyediakan yang kita perlukan. Katakan Amen. Kita buka bersama-sama. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Yohanes 5 ayat ke-17, kita baca bersama-sama ya. Yohanes 5 ayat yang ke-17, 1, 2, 3. Tetapi, ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka, aku pun bekerja juga. Ini yang berbicara siapa? Yesus. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku bekerja juga. Bapak kita yang di surga itu, bukan, gak punya pekerjaan. Bapak kita yang di surga itu, bukan nganggur. Bapak kita yang di surga itu bekerja. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya memberkati anak-anaknya. Pekerjaannya membuat rancangan setiap kita. Memberkati setiap anak-anaknya. Itu pekerjaannya. Bahkan kalau kita tidur, Bapak kita merancangkan, memberkati setiap kita di waktu tidur. Ketika kita tidur ya, ketika kita tidak menyadari apapun ya, Bapak kita itu memberkati kita. Memberkati kita ketika kita tidur. Menyatakan rencana-rencananya ketika kita tidur. Membuka jalan ketika matahari mulai bersinar, kita beraktifitas banyak hal, dia memulai membuka jalan. Dia memerintahkan malekatnya, berkati yang itu. Turunkan yang ini begini, yang itu begitu. Itu semuanya Tuhan. Bekerja untuk setiap kita. Malekat, malekat-malekat diperintahkan untuk menjagai kita. Untuk menurunkan setiap berkat-berkatnya. Siapa? Bapak kita. Wow. Ini adalah pengakuan Yesus. Sampai hari ini Bapakku bekerja. Bapak kita bukan pengangguran. Kabar baiknya. Bapak kita bukan pemalas. Bapak kita bekerja. Rasa aman dalam hidup kita. Betul? Wow. Bekerja untuk setiap kita. Ketika saya merenungkan ini, ya ya Tuhan, Engkau Bapak yang baik. Engkau bukan Bapak yang hanya sekedar, karena image-nya dunia ini, Engkau Bapak yang, kalau kami salah, selalu kami kena marah. Kalau kami keliru, selalu kami di tinju gitu ya. Dihantam. Tetapi Bapak kita yang di surga, bukan pribadi yang, memang kalau kita salah, kita dihajar. Bapak mana, kalau anaknya salah, tidak dihajar, supaya kita tahu. Menjadi, bukan menjadi anak gampangan, tapi menjadi anak yang tahu kebenaran. Bukan berarti kita anti ajaran. Bukan berarti kita anti teguran. Bukan. Tetapi Bapak kita, hari ini, sampai hari ini, Bapakku bekerja. Lalu sebab itu, Yesus berkata, aku pun bekerja. Jadi Tuhan itu akan mencukupkan, segala kebutuhan kita, yang kita perlukan. Katakan amin. Kalau kau baca di Masmur 50, di Masmur 50 ayat yang ke-7 sampai ke-12, bagaimana Tuhan itu, kita baca bersama-sama saja ya. Masmur 50 ayat yang ke-12, kita mulai saja. Ayat yang ke-11, Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang, adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu. Sebab punya kulah dunia, dan apa? Segala isinya. Tuhan itu punya dunia, dan segala isinya. Bayangkan, ini semua ini kepunyaannya Tuhan. Bahkan harta-harta, benda, emas, uang, miliaran, triliunan, di orang-orang, seorang raja-raja itu, punyanya siapa? Punya Tuhan. Bisa gak Tuhan itu memindahkan seketika? Bisa. Kalau Tuhan berkata, aku yang punya semuanya itu, apa menjadi kebutuhanmu? Apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini? Kalau kita ada kebutuhan, pertama kali yang kita pikirkan apa? Apakah kita akan minta berdoa kepada Bapak? Atau yang pertama kali kita pikirkan, bagaimana cara mengadakannya ya? Bagaimana cara memenuhkannya ya? Hari ini. Bukan berarti ketika kita sudah minta kepada Bapak, Bapak, aku perlu ini. Terus kita diam saja, enggak, kita juga berusaha. Tetapi kita naikkan permohonan, kebutuhan kita sama Bapak. Apapun itu, engkau butuh damai sejahtera, engkau butuh mungkin laptop baru, engkau butuh teman, engkau butuh parkiran, engkau butuh apa? Kos-kosan, engkau butuh motor, engkau butuh laptop, engkau butuh HP. kebutuhan ya, kalau kita berbicara kebutuhan, bukan hanya sekedar keinginan untuk memuaskan nafsu ego kita, bukan. Tuhan aku butuh handphone keluaran terbaru. Ya gitu ya, yang kameranya, apa, bubble, apa namanya? Boba gitu ya. Kalau enggak boba, aku enggak mau Tuhan, padahal Tuhan mau kasih sesuatu gitu ya, hadiah HP-Mu mungkin sudah ngeheng-nggeheng, kalau panas layarnya gelap tiba-tiba. Ya Tuhan mau, tapi kita minta sama Bapak, Bapak aku perlu HP. Ya, dikasih mungkin dari lungsuran kakak kita. Ya, kenapa bekas kakak, maunya yang baru. Itu mungkin kata-kata secukupnya. Kadangkala kita maunya lebih daripada secukupnya. Tuhan itu tahu yang terbaik untuk setiap kita. Jangan curiga, jangan curiga, padahal aku mintanya yang boba tiga, dua aja enggak mau gitu ya. Maunya yang tiga, kalau perlu empat nanti tak tambahin satu lagi. Atau kalau cukup, kurang banyak kasih stiker, banyak gitu ya. Bukan, secukupnya, artinya Tuhan tahu kebutuhan kita. Sama kalau makan, army of God, kalian tahu masa pertumbuhan. Makan kalian memang luar biasa. Itu gunung semeru pindah ke piringan. Kadangkala itu perut kayak lembah kekelaman. Tahu lembah kekelaman? Diisi apa aja kalau enggak rasanya enggak penuh-penuh. Heran saya itu kadang. Lihat bentuknya aja saya kenyang loh. Wih, gede banget. Penuh banget gitu ya. Saya enggak nafsu makan lagi. Lihat. Itu kalau makanan ambil nasi, sepuasnya itu tempat favorit pasti. Belajar yuk, secukupnya. iya kak ini cukup untuk melebar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nanti kalau sudah melebar beneran, repot kan gitu ya. Maunya minta kurus tapi makannya enggak diperhatikan. Artinya secukupnya. Makan, kita tidur secukupnya. Berkat Tuhan. Eh, bisa tidur itu tuh berkat loh bener ya. Betul. Ada orang harus minum obat. Ada orang harus pergi ke psikolog, ke psikiater supaya bisa tidur. Tapi jangan asal-asal. Oh ini berkat. Tidur jam 5 pagi, bangun jam 3 sore. Katanya ini berkat Tuhan. Aku mau menikmatinya. Ini adalah berkat yang luar biasa. Ini secukupnya. Secukupnya. Jangan males, jangan berkata wah enak ini memang. Bukan kayak gitu. Waktunya Tuhan memberkati. Ya waktunya kita bekerja, ya bekerja. Jangan kebalik-balik Army of God. Saya enggak mau. Pastor Philip tadi sampaikan juga di ibadah umum. Orang-orang muda waktunya tidur, ya tidur. Waktunya bangun, bekerja, ya bekerja. Jangan dibolak-balik. Yang lain bekerja, Anda tidur. Yang lain tidur, Anda bengong. Enggak tahu bekerja apa jam 2 pagi itu ya. Ya kalau memang harus lembur, diatur sedemikian rupa. Karena apa? Karena Tuhan itu memberkati. Semuanya indah pada waktunya. Waktu tidur, ya tidur. Waktu bekerja, ya bekerja. Waktu ibadah, ya ibadah. Jangan waktu ibadah malah bengong. Lihat kanan-kirinya bengong enggak? Kamu sedang ibadah, ingetin mereka. Jangan bengong enggak. Waktunya makan, ya makan. Kita belajar. Janganlah dibolak-balik. Enggak adalah ya di sini ya. Itu orang muda di luar sana ya. Di Padanggurun ya. Yang paling pocok lah. Enggak ada. Di sini enggak ada. Semuanya baik-baik kok ya. Jadi nanti kalau jam 11 itu sudah pada tenang semuanya. Sudah on position mau tidur. Enggak ini malah on position mau cari makan malam. Waduh. Ya bertobat kalau ada ya. Dulu saya begitu. Dulu. Dulu. Ya makanya kita bertobat bersama-sama. Kan ada itu kan ya. Ayam goreng yang 24 jam itu kan ada kan ya. Nah itu kan tempat dulu kesukaan ya. Enggak tahu kemana langsung ke sana. Sudah makannya ayam goreng tepung yang luar biasa itu ada dessertnya manis-manis kan. Minumnya soda. Waduh itu sudah hancur tubuh kita. Sudah hancur itu. Tidur dengan sugar yang berlebihan. Bangun itu sudah pegel-pegel. Bangunnya siang lagi. Enggak olahraga. Aduh udah lewat semuanya itu. Artinya berdoa untuk kebutuhan secukupnya itu benar-benar cukup ya. Sewajarnya lah. Kalau makan juga sudah sewajarnya, secukupnya. Jangan punya mental kayak Aji mumpung. Ini perut kayak lembah kekelaman. Mumpung ini. Mumpung makanannya, nasinya gratis bisa nambah loh. Iya gak apa-apa. Tapi ya gak gitu-gitu amat ya. Bangsa Israel itu loh. Mau makan mana setiap hari? Makan mana setiap hari? Mereka bosan. Mereka berkata, Aku, kami mau makan daging. Kirim sama Tuhan benar. Burung puyuh keperkelaman. Sampai mereka makan daging dari hidung. Mereka keluar darah. Keluar burung, keluar daging dagingnya. Saking mereka rakus. Benar-benar mereka makan gitu ya. Dan Tuhan ya ampun. Menjijikan bukan. Ya sama halnya bukan dengan kita. Mungkin kita gak sampai begitu. Tapi semuanya dimasukkan. Semuanya dimakan. Dimakan. Ya secukupnya. Katakan kanan kirimu. Secukupnya. Ada berkat Tuhan. Amin. Yang Tuhan akan memberikan kepada kita secukupnya. Lanjut. Setelah itu dikatakan demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan itu memberikan pengampunan. Bapak itu mengampuni. Kalau hari ini kita melakukan kesalahan. Kalau hari ini kita berdosa. Datang kepada Bapak. Dia mengampuni dosa kita. Yesus berkata bahwa kalau kita mengampuni orang di ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 dilanjutkan. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi sumber pengampunan dari siapa? Dari Bapak kita. Apapun kesalahan kita datang. Datang kepada Bapak dan Bapak ampuni ya, aku salah. Bapak ampuni ya, aku keliru. Bapak ampuni ya, aku takut gak harusnya seperti itu. Kalau hubungan kita itu baik. Kita datang untuk minta ampun sama Bapak. It's okay loh. Gak apa-apa. Bapak kita yang di surga itu tidak membawa pentungan, gak membawa mungkin apa ya, rotan. Ketika datang itu membuat kita takut dan gentar. Takut dan gentarnya itu benar. Bukan karena takut kena hukuman, tetapi menghormati. Tetapi Bapak kita terbuka. Kalau kita mendekat kepada Bapak, hati kita kembali kepada Bapak, kita menerima pengampunan itu. Apapun, Paulus seorang pembunuh. Siapapun, dosa apapun. Kita tahu Daud seorang pezinah, pembunuh pezinah apa lagi. Datang kepada Bapak, datang kepada Tuhan diampuni. Setiap kita, ketika kita mau datang aja kepada Bapak, kita akan mendapatkan pengampunan. Amen. Wow, kita punya Bapak yang luar biasa bukan? Yang terakhir, disini dikatakan. Ayat yang ke-13, dan jangan membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan itu adalah pelindung atau penjaga. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan itu tidak membawa kita kepada pencobaan. Pencobaan kita itu datang dari mana? Ya, datangnya adalah dari diri kita sendiri. Kita lihat di Yakubu 1 ayat yang ke-12, sampai ayat yang ke-14. Kita baca ayat yang ke-14 saja. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tuhan itu tidak pernah mencobai. Kenapa Tuhan? Kalau Tuhan tidak pernah mencobai, kenapa hidupku susah? Kenapa Tuhan? Aku banyak pencobaan, banyak ujian daripada hidupku. Kenapa? Karena Tuhan mematih setiap kita, menjadi pribadi yang kuat. Saya kasih contohnya ya. Kenapa ada seorang bapak, kalau anaknya mau belajar berjalan, dibiarkan kadang-kadang jatuh, supaya dia bisa berjalan. Kenapa? Kalau kita diajarkan untuk naik sepeda sampai jatuh, belajar. Kenapa? Supaya kita bisa naik sepeda. Sama halnya, ada hal-hal tertentu yang Tuhan izinkan untuk bukan kejatuhan kita, bukan. Tetapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, supaya kita menemukan rencana Tuhan, supaya kita menggenapinya. Amen. Bukan hanya jalan begitu saja, tidak. Ayat yang terakhir, di Yesaya yang ke-46. Yesaya yang ke-46, ayat yang ke-4. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini siapa? Ini adalah Tuhan. Ini adalah Allah kita. Ini adalah Bapak kita. Dia yang akan menggendong kita. Sampai masa putih rambut kita. Sampai masa tua. Ingat, kita akan bertumbuh menjadi semakin dewasa. Kita akan bertumbuh menjadi tua. Tetapi kita punya Bapak. Sekalipun kita tua, dia tetap gendong kita. Dia pribadi yang sekalipun kita melakukan kesalahannya. Sekalipun kita nakal. Kok bisa satu domba terhilang, satu domba tersesat. 99 aman, satunya hilang. Bapak itu, gembala itu, Allah kita itu. Mencari yang satu yang terhilang ketika ditemui. Tidaklah dihajarnya, tidaklah dicubitnya, tidaklah dimarah-marahi. Tetapi apa domba satu yang ketemu itu digendongnya. Ditaruhlah di atas bundanya. Dibawa pulang bersama-sama dengan 99 yang lain. Dirayakan bersama-sama. Itu Bapak kita. Wow, it's beautiful. Kita lihat bahwa Tuhan itu sekalipun, sekalipun di masa-masa seperti apapun. Dalam masa sulit kita, saya mau kita di rumah Tuhan ini. Di rumah ini, kita penuh oleh kasih Bapak. Siap keluar dari sini, tidak ada yang kering. Tidak ada yang haus, tidak ada yang menginginkan. Aku butuh kasih sayang, aku butuh cinta, aku butuh perhatian. Karena kita sudah mendapatkannya di dalam rumah, dikasih Bapak itu dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih.